Intro Sobat otomotif saya di Indonesia Anda kembali menyaksikan Autobis on Location Dan masih bersama saya Dina Gurning Dan sesuai dengan janji saya di segmen sebelumnya Kali ini kita akan review Mobil terlaris tahun 2023 yang kedua Sebenarnya ini yang pertama sih ya Tadi yang sebelum di segmen sebelumnya Yaitu Toyota Avanza itu yang kedua gitu Ini adalah pemenang yang pertama Yaitu mobil terlaris sepanjang tahun 2023 Adalah Honda Brio Nah yang mau saya review kali ini adalah Tipe E yang Matic Nah kalau kita bicara soal eksterior dulu ya Bagian luarnya memang gak terlalu banyak Yang bisa dikomentari soal Brio ini ya Karena yaudah modelnya gitu aja Mulai dari lampunya ini masih tipe standar Begitu belum LED Tapi bagian lampu senjanya kalau saya gak salah ini udah LED Walk lampnya pun masih yang standar Belum yang LED Kemudian kalau kita lihat aksennya Ya sitikar pada umumnya ukuran yang kecil Compact Modern-modern Tapi ya dengan harga terjangkau Terus kalau kita lihat grillnya Sebenarnya agak unik sih Karena grillnya ini agak terpisah Jadi ada bagian sini yang modelnya honeycomb Terus ada yang sebelah sini juga Terus ada juga yang dibalik plat begitu Yang di bawah Jadi ada tiga bagian yang bisa dikatakan bagian dari grillnya gitu Gitu aja sih sebenarnya kalau kita bicara soal eksterior dari Brio ini Tapi memang kalau kita bicara soal Brio ini Ini memang harganya gak perlu diperdebatkan gitu ya Sangat terjangkau gitu Bahkan di bawah harga Rp200.000.000 Sejak masuk Indonesia akhir 2012 Brio memang sudah berniat menyasar konsumen Bawa Honda Jazz Sejak saat itu Brio sudah mengalami beberapa pembaruan Dan peluncuran generasi baru Hingga akhirnya sekarang ada Brio Satya RS dan Urbanite Edition Jika dibandingkan kompetitornya Yaitu Toyota Agya Brio memiliki beberapa keunggulan Yang membuatnya lebih laku Dari sesama pabrikan Jepang tersebut Salah satunya adalah pilihan tipe Yang lebih banyak Brio sendiri menawarkan tujuh tipe yang lebih beragam dari Agya Dari situ maka kisaran harga Brio pun lebih besar Brio Satya SMT sebagai tipe terendah memiliki harga Rp157,9 juta Dan Rp237,6 juta disematkan pada varian tertinggi Brio RSVT Urbanite Edition Yang kedua adalah harga Brio bekas dijual lebih tinggi dibandingkan kompetitornya Yakni di kisaran Rp95,000,000 hingga tertinggi Rp225,000,000 Dalam hal performa semua varian Honda Brio menggunakan sumber tenaga yang seragam Yakni mesin 1200 cc yang bisa menghasilkan tenaga tertinggi 88,7 hp di putaran mesin 6000 rpm Dan torsi puncak 110 Nm di putaran 4600 rpm Ada pun pilihan transmisi yang tersedia bagi konsumen meliputi manual 5, percepatan atau otomatis CVT Dibandingkan LCGC yang lain yang menggunakan mesin 1200 cc Tenaga mesin milik Honda Brio tergolong tinggi Sebagai perbandingan, Toyota Agya atau Daihatsu Aila versi lama bermesin 1200 cc Punya tenaga puncak 86,7 hp Oke pemesin di bagian dalamnya Agak gelap ya Lampunya cuma ada di Gak apa-apa kita nyalain aja coba ya Nah first impression kalau yang memang belum pernah nyetir atau naik brio ini Memang modelnya bisa dikatakan yaudah aja gitu Standar aja Karena memang kalau kita lihat dari harganya yang barunya nih Under 200 juta gak banyak yang bisa diharapkan Tapi buat informasi pemirsa nanti akan kita tunjukin juga kompartemennya di bagian driver dan juga di bagian tengah Tapi memang yang saya review ini Ini adalah brio yang tipe gak paling bawah sih tapi lumayan bawah begitu Tapi yang vertimatic Yang ini nih yang sedang saya review adalah mobil bekas rakitan 2022 yang dijual seharga 163 juta Kenapa rakitan karena memang produk Honda Brio Satya ini merupakan rakitan dalam negeri Atau bukan CBU begitu bukan completely build up melainkan completely knock down Nah bedanya apa sih kalau completely knock down ini adalah mobil yang komponen dan juga spare package semua itu dirakit di Indonesia Bedanya apa sama yang CBU atau completely build up atau yang datang ke Indonesia udah jadi Bedanya adalah yang pasti yang pertama harganya terjangkau Kemudian yang kedua modelnya ini sudah disesuaikan sama kebutuhan di Indonesia Baik kebutuhan konsumennya maupun kebutuhan yang disesuaikan dengan tantangan yang ada di jalan-jalan di Indonesia Ya contohnya kan kita beda ya karena kita kan cuma punya dua musim kemarau dan juga hujan Jadi itu semua udah disesuaikan dan setelah itu juga ngaruh ke ketersediaan spare parts yang pastinya lebih terjangkau Dan juga lebih banyak jumlahnya jadi gampang buat pemirsa yang punya mobil ini untuk cari spare parts Itu yang bikin beda CBU sama yang memang dirakit di dalam Indonesia Nah kalau kita review begitu ini model yang ini begitu memang biasa aja kalau kita lihat radionya juga masih standar banget Belum touchscreen ini saya ada kabel saya saya coba dulu tadi begitu ya Nggak ada yang spesial tapi memang kalau kita bandingkan dengan yang sekelas harga di atas 200 juta tipenya Yaitu Brio RS lebih itu itu kan harganya di atas 200 juta Saya bisa katakan lumayan worth it juga karena mereka atau merek itu udah ada head unitnya udah bagus begitu Udah touchscreen kemudian bahkan ada fitur-fitur lain misalnya start engine-nya pun udah tombol begitu Jadi sebenarnya balik lagi ke kebutuhan pemirsa sebenarnya butuh tipe Brio itu yang mana Karena memang tipenya itu lumayan variatif begitu ya begitu juga seperti Avanza Kemudian kalau kita lihat begitu bagian interiornya begitu ya kayak kulit sih tapi berasa banget sintetis Jadi tapi nggak heran ya karena memang harganya yang juga lumayan terjangkau Begitu juga di bagian belakang standar banget seperti ikar pada umumnya Dan tapi kalau menurut saya ya pemirsa ya jangan disalahin kalau Anda beda pendapat juga nggak apa-apa Kurang worth it ya kalau 163 juta dapat kayak gini mending kayak nambah dikit tapi seterusnya udah lumayan Tapi nggak apa-apa kita cek dulu ke belakang apakah kira-kira ada fitur-fitur yang mungkin menarik dengan harga sekian Kita udah dapat apa yuk kita cek Yes sahabat otomotif C&B Indonesia ini adalah bagian belakang dari Brio Satya sekarang saya bisa nyontek nih Brio Satya atau tipe E yang metik tapi ini rakitan tahun 2022 kita lihat langsung Oh iya kalau misalnya dirakit di dalam Indonesia atau yang bukan si Brio ini memang ada logo ini ya Kalau di Brio ini ini membedakan dengan tipe di atasnya ya ini tipe RS kalau tipe RS kalau nggak salah nggak ada logo ininya begitu Kita langsung lihat ke bagasinya nggak terlalu susah untuk membuka bagasinya dengan tenaga yang minim sudah bisa terbuka Nah ini dia yang memang nggak terlalu besar Kurang lebih ini muatannya adalah sekitar 258 liter kita coba buka Oh bisa juga ya buka ini untuk ban serep dan juga peralatan lainnya Oke nah kalau mau ngomongin eksterior lagi nih di bagian belakang Jujur saya lebih suka personally lebih suka bagian belakangnya karena apa ya Sederhana tapi modern gitu stylish gitu ya bentuknya mungkin kayak emang cocok buat kelera perempuan gitu stylish Kecil-kecil tapi lucu gitu Nah balik lagi kalau kita bicara soal harga memang bisa dikatakan bahwa Brio Satya ini a good deal gitu Kalau yang bekas ini tahun 2022 rakitannya adalah seharga nyontek dulu ya pemirsa 164 juta rupiah Tapi kalau barunya dengan tipe yang sama itu harganya adalah 198 juta rupiah Makanya tetap kan balik lagi menurut saya sih agak nanggung gitu Kalau saya nih punya uang sekitar 200 juta rupiah mungkin saya akan tetap beli yang mobil sebelumnya gitu Tapi ya tetap balik lagi ke pemirsa yang punya uang Dan atau kalau menurut Anda memang ini secara spesifikasi masih kurang mungkin yang tipe atasnya ini masih lebih baik ya Ini tipe RS dimana mulai dari yang terasa begitu head unitnya sudah touchscreen Kemudian ada paddle shiftnya begitu yang bisa dari Matic bisa diganti sementara ke manual Kemudian tombol engine start high juga sudah tombol gitu Sudah bukan gunji lagi yang menurut saya sudah lumayan worth it gitu Barunya kalau tipe RS adalah 250 juta rupiah Mungkin kalau dicari-cari yang bekas masih dapat kali ya 200 juta rupiah Nambah dikit tapi fiturnya sudah lebih worth it gitu Itu kurang lebih review mengenai Honda Brio secara garis besar Yang merupakan mobil paling laris atau terlaris sepanjang tahun 2023 Yang menjadi akhir dari episode Autobis on Location kali ini Terima kasih sudah menyaksikan saya Dina Gurning Sampai jumpa di episode selanjutnya CNBC Indonesia Beyond Business Terima kasih sudah menonton